Edisi males bikin cemilan untuk buka puasa Hai assalamualaikum hari ini kita mau beli gorengan aja untuk cemilan anak-anak di rumah Nah ini udah ketemu gorengan langganan aku kita lihat proses menggorengnya ya Ini lagi goreng ot-ot teman-teman atau bakwan sayur Ini ngerendem minyak banget ya teman-teman tapi gak masalah daripada bikin banyak-banyak malah capek Akhirnya aku belilah ot-ot ada tauisi ada singkong kemudian ada molen pisang Nah ini dia penampakan gorengan yang aku beli tadi Nah karena sambil nunggu waktu berbuka lumayan lama jadi gorengan yang tadinya itu agak garing jadi layu ya teman-teman Oke aku punya solusinya Nah disini aku akan hangatkan lagi menggunakan air fryer dari mito yang AF8 crystal series Ini super bagus banget dan mewah ya Ada wadah yang transparan sehingga kita bisa melihat hasil panggangan dari luar ya teman-teman Desain elegan dengan handle motif kayu dan 3 warna pilihan yang super cakep banget Ini tuh kapasitasnya 4 liter low watt Wattnya tuh cuma 500 watt sampai 800 watt ya Temperatur maksimal 200 derajat celcius Oke gak usah nunggu lama langsung aja kita masukin gorengannya ke dalam air fryer Nah ini aku buka dulu bersih ya Ini gak ada minyak sama sekali Kemudian kita masukin semua gorengannya Ini muat banyak ya karena kapasitasnya itu 4 liter teman-teman Oh iya selain untuk menghangatkan makanan kembali seperti ini Digi Fry dari mito juga bisa bermanfaat untuk menggoreng makanan tanpa minyak Untuk defrost untuk memanggang dan membakar juga ya teman-teman Jadi multifungsi banget ya Oke langsung aja kita proses Untuk gorengan biasa 5 menit aja cukup Tapi kalau untuk tahu sih kayaknya kita bisa nambah lagi waktunya ya Oke kita tunggu sampai selesai ya Enaknya pakai Digi Fry AF8 ini Kita bisa melihat bahan yang kita panggang atau kita panaskan dari luar ya teman-teman Jadi lebih enak gak perlu buka tutup gasketnya ya Cukup dilihat dari luar Kalau dirasa udah pas kita bisa keluarkan Nah ini kebetulan waktunya udah berakhir Jadi kita akan keluarkan gorengan yang udah kita hangatkan ini Asli bisa dilihat penampakannya lebih garing ya teman-teman Tuh kan cara pakai Digi Fry dari Mito yang AF8 ini sangat gampang banget Jadi sangat mudah dipraktekan di rumah ya Makanya teman-teman wajib punya Karena ini tuh sangat bermanfaat banget Gorengan jadi lebih garing dan pastinya gak berminyak ya Bisa dilihat tuh Oh iya kira-kira minyak dalam gorengan tadi kemana ya Terus ikutin videonya Karena kita akan buktikan bahwa di bawah saringan tadi Minyaknya itu pada turun teman-teman Dan lumayan banyak loh Bisa dilihat ya Tuh kan ini masih panas banget Jadi aku pakai tisu gitu ya teman-teman Tuh segini banyaknya loh Hmm gimana kalau masuk ke dalam perut kita Oke teman-teman wajib punya ya Digi Fry dari Mito Karena bikin gorengan gak berminyak dan pastinya lebih garing Semoga bermanfaat ya teman-teman Terima kasih kunjungannya Assalamualaikum